Halo, kamu lagi dengerin podcast resensi buku yang berkolaborasi dengan Penerbit Haru, penerbit buku Asia yang ingin berbagi nilai hidup lewat buku yang mengangkat isu-isu yang bisa didiskusikan. Podcast resensi buku ini juga berkolaborasi dengan Penerbit Baca, Sira Media, dan Goshen Suara Indonesia. Di episode ini, kamu akan dengerin resensi dari teman-teman yang berpartisipasi di kompetisi. Selamat mendengarkan! Halo semuanya, kenalin, aku Fitri. Selamat datang dan selamat mendengarkan episode podcastku kali ini. Di sini aku mau mengulas sebuah buku yang berjudul The Psychology of Money. Nah, ini tuh buku tentang keuangan dan investasi pribadi yang ditulis oleh Morgan Hussle. Morgan Hussle ini adalah partner di Collaborative Fund, tempat dia menulis blog secara regular. Sebelumnya, Morgan Hussle ini juga seorang kolumnis di Wall Street Journal dan Moodle Full. Aku tuh baca The Psychology of Money yang versi terjemahan bahasa Indonesia. Buku ini juga diterbitkan oleh penerbit Baca. Menurut aku, personally, buku ini tuh salah satu buku tentang keuangan yang terbaik yang pernah aku baca. Setelah ini, aku bakal bahas ya tentang buku The Psychology of Money dan Morgan Hussle ini. Oke, sebelum The Psychology of Money, Morgan Hussle ini udah pernah menerbitkan dua buah buku. Yang pertama, itu adalah buku yang berjudul Everyone Believes It, Most Will Be Wrong. Buku ini terbit tahun 2011. Kalau ini tuh buku kumpulan ISEI yang berisi tulisan-tulisan tentang investasi, keuangan, dan bisnis. Tulisan di buku ini juga sebenarnya dikumpulin dari blog postnya dia gitu. Dan buku Morgan yang kedua, judulnya Five Fears in the Making. Kalau ini isinya hasil wawancara Morgan dengan para ekonom dan analis kelas dunia tentang status ekonomi, saham, properti, dan lain-lain. Gila. Dari pembahasannya aja udah keren banget gak sih? Sebelum beli buku The Psychology of Money ini, aku tuh sempat cari-cari tahu sedikit tentang Morgan ya. Dan ternyata ketiga buku dia itu tuh emang dapet rating yang bagus banget nih. The Psychology of Money ini, terus Everyone Believes It, sama yang satu lagi tuh terakhir tadi, Five Fears in the Making gitu. Itu tuh dapet rating yang bagus banget ya, baik di Goodreads maupun di review-review orang di blog atau di website. Morgan sendiri ini pernah memenangkan New York Times Sydney Award. Nah ini tuh penghargaan di bidang jurnalisme yang diadakan setiap bulan untuk tulisan dengan kategori jurnalisme investigatif. Morgan ini juga pernah jadi finalis penghargaan Gerald Luke untuk Distinguished Business dan Jurnalisme Keuangan. Jadi, aku rasa secara kredibilitas pengetahuan dia tuh udah gak perlu diregukan lagi lah ya, udah top banget lakuannya. Ditambah lagi aku tuh emang lagi cari tahu cara mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik gitu. Mengingat usia kita tuh semakin bertambah, kebutuhan hidup juga bukannya berkurang malah makin bertambah. Jadilah buku ini tuh akhirnya sampai di tangan aku. Yang lebih menyenangkan lagi, tulisan di buku ini tuh ringkas banget dan to the point. Banyak banget poin bagus dan cara penyampaiannya tuh gak bertel-tel gitu. Jadi, kita tuh yang baca gak bosen gitu loh. Nah, buku The Psychology of Money ini terdiri dari 20 bab pendek. Isinya membahas soal hubungan manusia dengan uang dari sudut pandang perilaku manusia. Di buku ini tuh juga disebutkan kalau sukses dengan uang itu gak ada hubungannya dengan kepintaran kita gitu. Karena segala sesuatunya itu sebenarnya berkaitan dengan perilaku kita ya gak sih. Morgan memulai pembahasan buku ini dengan pemaparan fenomena umum seputar uang secara global gitu. Baru mendekati akhir buku, dia mulai memaparkan inti yang sebenarnya yang pengen dia sampein gitu. Nah, di buku ini Morgan memaparkan dengan jelas soal awal mulia dia berinvestasi gitu. Dan risiko-risiko yang mungkin terjadi, kemungkinan kesabaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan keuntungan-keuntungan gitu. Sampai akhirnya kegagalan yang dialami akibat turunnya nilai saham. Ada banyak sih anekdot, riset, dan saran yang dituliskan Morgan untuk kita semua sebagai pembaca gitu. Kalau menurut aku, kalau kamu pengen belajar supaya bisnis jadi lebih sukses atau cuma pengen mempelajari, lebih lanjut aja nih tentang gimana sih cara pikiran manusia bekerja terhadap uang gitu. Buku ini tuh recommended banget sih, cocok banget buat kamu baca ya. Karena to the point gitu kan. Dan poinnya tuh bagus-bagus. Yang aku pelajari setelah membaca buku ini adalah setiap orang itu berbeda ya. Dan itu juga yang bikin pandangan satu orang dengan orang lainnya tentang uang tuh gak akan bisa sama persis gitu. Intinya, hubungan kita dengan uang dipengaruhi oleh gimana sih cara kita dibesarkan gitu. Lingkungan kita juga mempengaruhi juga gitu kan. Dari situ akan kebentuk nih cara kita nyimpan dan menghabiskan uang gitu. Bahkan ketika kita udah dewasa pun pandangan kita tentang uang akan sangat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi kita. Kayak aku misalnya ya yang emang dari penghasilan sehari-hari juga harus mendukung kehidupan keluarga gitu. Pastinya kan akan beda nih dengan kamu yang misalnya mungkin jadi satu-satunya tulangpung keluarga. Misalkan abis gajian nih langsung dipot-potin nih harus bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu gitu. Atau malah mungkin bebas sama sekali dari menanggung biaya hidup siapapun gitu. Maksudnya setelah gajian tuh yaudah duit buat kamu semua gitu. Kamu gak perlu pusing mikirin bayar cicilan ini, cicilan itu gitu. Tapi di buku ini Morgan membahas satu kesamaan soal psikologi keuangan yang dimiliki oleh setiap orang. Yaitu manusia itu emang payah banget sih kalau disuruh mikir jangka panjang gitu. Reaksi kita-kita nih cenderung lebay di peristiwa-peristiwa saat ini. Gak bisa santai aja gitu kalau misalkan ada ahli yang ngasih perkiraan yang bikin cemas. Bener gak? Banyak belum nih. Terus manusia juga cenderung susah memahami kalau sebagian besar keuntungan keuangan itu sebenarnya cuma sedikit yang asalnya dari sukses yang gede-gedean gitu. Misalnya nih kita ngeliat Amazon sekarang udah gede banget ya semenjak ada Amazon Prime dan AWS. Tapi sebelum itu sebenarnya si Amazon itu udah sering banget gagal gitu. Misalkan lewat produk Amazon Wallet, Fire Phone, dan lain-lain. Mungkin juga kita pernah dengar berita kegagalan orang sukses tapi biasanya tuh gak pernah diberitain gede-gedean. Coba. Yang diangkat media tuh pasti lebih banyak kisah suksesnya gitu. Ya gak sih? Yang kelihatan di media tuh pasti yang senang-senangnya doang gitu. Yang sedisinya tuh jarang kita bisa lihat. Nah itu juga yang bikin orang sering terlalu optimis nih kalau lagi bertindak padahal dibalik kesuksesan mereka semua itu pasti banyak banget kegagalan yang mereka lalui gitu. Jadi menurut Morgan kita bisa kok bikin keputusan jelek lebih banyak dari keputusan benar tapi tetap menghasilkan keuntungan. Dan faktor keberuntungan juga punya peran penting dalam kekayaan. Tapi ya sama halnya dengan resikonya. Menurut Morgan sendiri, profit kecil yang konsisten itu saat berinvestasi lebih penting daripada kita mencari profit tinggi tapi dapetnya cuma sekali. Karena mencari uang dan menjaga uang adalah dua hal yang berbeda gitu. Jadi kita gak perlu alasan khusus nih untuk mulai menabung. Karena kita harus bisa menjaga goalpost kita tetap di tempat yang sama dan gak berubah. Keserakan manusia juga sih yang bikin rasanya mendapatkan uang seberapapun tuh gak akan pernah cukup gitu. Di buku ini juga ada nih studi kasus dari Rajat Gupta. Dia ini adalah anak yatim piatu yang besar di daerah kumuh di Kalkuta. Terus ternyata dia berhasil menjadi CEO India pertama di McLean Sea. Meskipun udah sukses banget, Gupta ini tetap punya ambisi loh buat jadi bilioner gitu. Pokoknya dia tuh pernah deh waktu itu krisis finansial. Dapat informasi dari orang dalam gitu soal saham goldman. Nah mungkin dia tergiur kali ya. Terus dia beli tuh saham 40 juta dolar. Eh tapi malah si Gupta ini kena kasus yang bikin reputasinya tuh jadi hancur. Sayang banget ya. Udah keluar duit banyak. Mungkin risetnya kurang jadi malah akhirnya jatuh deh gitu. Nah balik lagi ke mental kita ya yang harus coba cari tau kapan sih cukupnya gitu. Apalagi di tengah arus informasi dan promosi yang deres banget nih ya maksudnya gitu. Kayak iklan-iklan tuh selalu ada gitu di setiap media sosial. Di Instagram, Twitter, Youtube, Facebook. Semua deh ya kayaknya semua platform tuh udah mulai banyak iklan-iklan yang masuk gitu. Udah gitu tuh iklan ini tuh kayak detailer sesuai dengan minat kita gitu loh. Dari apa yang sering kita lihat gitu. Misal kita lagi pengen ini nih. Ah coba cari karpet ah gitu. Di Shopee atau di Tokped gitu ya misal. Di e-commerce-commerce gitu lah ya misal. Terus tiba-tiba kita tuh buka medsos gitu. Buka Instagram. Tiba-tiba keluar tuh iklannya gitu kan. Sering gak sih kayak gitu gitu kan. Kita gimana gak makin tergoda coba. Ya gak sih makin tersubias untuk beli barang tersebut gitu. Aku juga sering sih ngerasain hal-hal kayak gitu. Ditambah kalau misal lagi ngeliat temen beli barang apa. Terus mereka nge-post di media sosial gitu. Itu juga yang kadang bikin FOMO sih. Kadang ya. Padahal sebenarnya orang-orang tuh gak peduli dengan apa yang kita pake. Dengan mobil yang kita punya. Kita ngapain gitu. Padahal tuh orang gak peduli. Cuma oh yaudah gitu doang gitu. Sebatas mereka liat aja. Gitu sih. Dan menurut aku buku ini tuh bagus banget ya. Aku setuju banget dengan banyak hal yang dipaparkan di buku ini gitu. Dan buku ini juga membuka banyak banget. Kemahaman baru. Yang sebelumnya gak aku sadarin gitu. Kayak tercerahkan gitu loh. Kalau abis baca buku ini. Nah lewat tulisannya. Morgan ini. Jadi ngasih tau aku banyak banget bahan buat merenung. Soal gimana sih pola pikirku terhadap uang. Dan caraku mengelola keuangan selama ini. Selain dipaparin sama banyak data dan kasus penting di dunia perekonomian. Morgan juga seolah bikin buku ini tuh kayak buku self-help yang bikin aku mikir tentang pencarian makna hidup supaya bisa menjalani setiap hari dengan lebih bahagia dan merasa cukup. Jadi kalau kalian-kalian nih tertarik juga untuk membaca buku ini. Kalian bisa beli bukunya di penerbit baca dengan judul yang sama dengan versi bahasa Inggrisnya. The Psychology of Money gitu. Nah sekian dulu dari aku. Thank you banget udah dengerin rekomendasi bukuku kali ini. Selamat membaca.